Kali ini mungkin agak beda kita ingin membahas cara menghadapi stres saat kita sakit ginjal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari Channel Herbal dan Kesehatan Kali ini mungkin agak beda kita ingin membahas cara menghadapi stres saat kita sakit ginjal Kalau kita sakit meski pikiran kita kemana-mana Mesti pikiran kita bingung, resah Banyak faktor yang mempengaruhi dan ini bisa menyebabkan kita stres Dan juga sakit kita bertambah parah Oleh itulah kami ingin berbagi dengan anda semuanya bagaimana cara menghadapi stres bahkan menghilangkannya Oke langsung saja kita ke langkah yang pertama Yaitu kita kembalikan pada diri kita sendiri apa yang menyebabkan kita stres Apa penyakit yang sudah lama tidak disembuhkan Apa waktu sakit ini penghasilan kita menurun atau bahkan nol Kemudian orang terdekat kurang perhatian sama kita dan masih banyak yang lain Oke mari kita simak berikut ini Kalau kita sakit kebanyakan menganggap bahwa Allah SWT tidak sayang kepada kita Allah sudah tidak perhatian sama kita Oke sementara pikiran semacam itu hilangkan terlebih dahulu Allah memberikan kita sakit tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya Sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya Yaitu Allah sayang kepada kita Memang tidak mudah untuk menerima hal ini Dan kadang kita tidak menyadari hal ini Segala sesuatu yang terjadi pada kita Karena itulah yang terbaik buat diri kita Itu adalah menurut pandangan Allah SWT Sedangkan pandangan manusia sering berkata lain Jadi kita harus pasrah dan menerima kita dijadikan sakit saat ini Dan yakinlah ini yang terbaik buat kita Kemudian cara menghidangkan stres yang kedua adalah Melakukan pernafasan bagi yang tidak memiliki sesak nafas Bagi yang sesak nafas tidak usah memaksakan cara ini Pernafasan ini bisa anda lakukan dengan bersandar duduk Atau kalau tidak bisa dengan posisi tidur Pokoknya cari posisi yang nyaman Cara yang pertama Bisa minum air putih terlebih dahulu Bagi anda yang tidak dianjurkan untuk minum air yang lebih banyak Tidak usah melakukan cara yang pertama ini Atau bisa minum air putih sedikit saja Kemudian yang kedua adalah Pejamkan mata Kemudian yang ketiga Ambil nafas dalam-dalam Dan kemudian tahan sebentar Dan hembuskan nafas secara perlahan Sambil merelekskan otot-otot di seluruh tubuh kita Lakukan ini berulang selama 5 menit Kemudian yang keempat adalah melakukan pernafasan yang kedua Sama seperti yang di atas Tapi kita lebih merelekskan tubuh kita lebih dalam Dan juga menghilangkan kecemasan Dan juga menghilangkan kecemasan yang mengganggu diri kita Lepaskan semua beban dan merelekskan tubuh kita menjadi lebih dalam Lebih rileks dari sebelumnya Lakukan terus-menerus sampai pikiran kita tenang dan badan kita jadi rileks Benda yang ketiga adalah menghirup udara yang sejuk dan bersih Biasanya udara sejuk kita dapatkan di pagi hari Kemudian yang keempat bisa juga dengan merelekskan dengan mendengar audioterapi maupun musik yang disukai Dan ini bisa dilakukan bila Anda memungkinkan atau tidak mengalami pusing Kemudian yang kelima adalah kita harus yakin suatu saat nanti kita akan bisa sembuh Dan ini akan mengaruhi sugesti atau kepertayaan bahwa kita bisa sembuh Dan juga bisa menjadi kekuatan atau obat yang luar biasa untuk kita Dan dapat meningkatkan motivasi untuk kita sembuh Bagi pemirsa itulah tadi beberapa cara menghilangkan stres saat kita sakit Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Terima kasih Tunggu video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih